Halo, Dewi balik lagi atau buat yang baru pertama kali ke channel gue Welcome to Glam Dewi, kenalin nama gue Dewi Terus gue suka banget sama kucing, terus gue suka banget makan, terus gue suka banget sama kopi Banyak banget kesukaan-kesukaan gue yang lain, ya gitu deh Jadinya, biar lebih kenal aja, biar lebih akrab kesannya Anyway, hari ini gue agak ribet banget, terus under eye gue kenapa jadi putih banget Tadi gue kasih H.Rewind, apa sih yang dari Maybelline Concealer gitu Cuman buat nge-conceal under eye gue, tapi jadinya kenapa putih banget ya Sudahlah abaikan-abaikan, karena sebagian besar di muka gue tuh Banyak-banyak kan gue cuman nyoba-nyoba produk Jadi bukan produk yang bener-bener jadi holy grail Jadi ya begini, kadang under eye-nya mendadak putih banget Kadang lipstick-nya mencrong banget Ini lipstick yang lagi gue pake adalah Allure 25 dari Milani Amor Matte Lip Cream Karena ternyata setelah gue tes, ada beberapa produk yang agak crumbling Kalo dipake, kalo ini lumayan pewe, walaupun masih berasa kayak kering gitu Pas di jilat-jilat gitu Anyway ya, itulah seputar dandanan gue kali ini Walaupun gue gak dandan, dan gue capek banget tadi seharian ngurusin bocah-bocah Dan sorry banget di Jumat kali ini gak ada fragrance Friday Which is, gue udah nyalain candle duluan Jadi gue gak bisa mencium aroma-aroma dari yang lain Terus ada banyak banget produk yang pengen gue bikin videonya sebagai first impression Dan ya, kegilaan gue untuk kembali beli Bath & Body Works Yang kuning ini dari Tutti Dolce Sweet Lemon Buttercup Dan kayaknya gue bakalan ngumpulin empat-empatnya That's how cray-cray I am Jadi gue penasaran sama yang biru sekarang Padahal waktu awal tuh gue bener-bener yang meh gitu yang birunya Tapi sekarang gue jadi kayaknya lucu juga yang mocha So ya, terus gue punya beberapa produk yang pengen banget gue bikin videonya First impression, sekalian nyobain Tapi sebelum itu ada utang video gue dari jaman dulu banget Sorry banget ya, baru sempet dan gue udah mencari posisi yang pewe Yaitu seputar Q&A yang udah basi banget ya Udah basi banget ya, sorry ya Ya udahlah Jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang belum sempet gue jawab Yang nyantol di kepala gue Juga ada pertanyaan yang memang khusus untuk Q&A Yang waktu itu gue sharing Jadi yang gue jawab, yang seinget gue aja Dan yang ada di catatan gue, oke Yang pertama itu adalah dari Galuh Patrick Yang Q&A-nya Tante dulu kuliahnya jurusan apa, dimana, angkatan berapa, awal mula suka make up, kapan dan kenapa Banyak ya bo Oke, gue dulu kuliah jurusan computer science atau teknologi informatika kalau di Indonesia Dulu gue belajarnya kuliahnya di Jepang Dapat beasiswa gitu programnya Makanya that's why gue jadi PNS karena dulu ada ikatan dinas Tapi habis itu gue kebablasan, gue suka kerjaan itu Ya seru aja sih Dan gak apa-apa, seneng aja Tapi ternyata pada ujung-ujungnya gue ngerasa Ada sesuatu yang tidak sesuai dengan filosofi hidup gue Yang gue ngerasa udah agak mikir-mikir-mikir Dan akhirnya gue resign Dari PNS gue waktu itu Jadi ya dulu gue kuliah jurusan IT di Jepang Angkatan berapa? Angkatan tua Angkatan berapa ya? Bilangin angkatan berapa ya? Masuknya itu Pokoknya angkatan 90-an Jadi gue itu lulus SMA Tahun Gue tuh kakak kelasnya Anissa Pohan Di SMA 70 SMU 70 dulu judulnya Bulungan di Blok M Di belakangnya Blok M Plaza itu ada 2 SMA SMA 6 dan SMA 70 Dulu gue alumni SMA 70 bulungan So dulu gue kakak kelasnya Anissa Pohan So pastinya gue lebih tua dari Anissa Pohan Beberapa tahun Anyway Dan gue gak sempat ketemu sama BCL Jadi BCL masuk gue udah keluar That's how old I am 6 aktan keberapanya gue udah lupa Tahun berapanya Malum udah tua Awal mula suka makeup Kenapa? Kapan? Kapannya itu sebenernya dari dulu juga Kalau SMA saya kayaknya enggak ya Karena kakak gue dua-duanya cowok Dan gue agak-agak tomboy Dan gue gak terlalu peduli dengan makeup Lebih peduli dengan melihat tawuran Jadi gue gak terlalu suka sama makeup-makeup Pakai pelembab bibir aja males banget Paling pinjem nyomot punya temen doang Terus mulai lumayan suka terlihat Enak dilihat itu Kayaknya waktu kuliah di Jepang dulu Karena memang makeupnya produknya lucu-lucu Tapi belum yang suka banget Belum yang kayaknya pengen tau Bagaimana mengaplikasikannya dengan baik Jadi yang penting asal punya aja Dan buat lucu-lucuan Terus pas kerja Awal kerja mulai suka dandan Cuma kalau dulu kan makeup tuh terbatas banget ya Beradanya beredarnya di Indonesia Itu brandnya itu lagi itu lagi Dan gue ngerasa kayaknya dandan gak dandan Gak terlalu berubah Dan karena gue juga belum tau cara mengaplikasikannya Dan untuk kalau pengen yang produknya bagus Itu mahal banget Zaman dulu gak ada pilihan That's why lucky you for you out there here Now banyak banget pilihan-pilihan Yang melalui online shop Yang melalui apapun itu Yang drugstore-nya udah banyak banget Yang masuk yang bagus-bagus Lucky you Karena dulu gue gak punya pilihan apa-apa Untuk dandan Paling ya begitu doang Nah gue bener-bener mulai suka Menelusuri dandan banget gitu Yang gue Ya udahlah ternyata cara pake Itu begini Terus kalau Apa ya Fungsi-fungsinya segala macem itu Kayaknya Ya pas jaman-jaman gue mulai boring dengan pekerjaan Dan kayaknya mencari hiburan lain gitu Dan gue punya honor lebih untuk gue Pake buat beli produk yang namanya MAC Karena dulu tuh yang Apa ya Ada lagu yang All MAC can make up Gue lupa lagu apa gitu Jadi kesannya tuh MAC is the goddess of the makeup world Gitu Jadi yaudah gitu Gue mulailah beli produk dari MAC MAC and MAC and MAC Akhirnya terkumpul lah beberapa segitu banyak ya produk MAC Dan habis itu Baru deh kesini-sininya gitu Jadi Kapannya ya Sekitar tahun 2000an lah Baru kesini-sini doang kok Terus Tapi gak terlalu baru banget Jadi sebelum gue nonton Youtube Gue udah mulai suka emang gitu Terus Yang nomor dua Kayaknya udah ya itu doang ya Sorry ya kalau ada yang belum kejawab Di komen aja Oke Terus yang kedua Ini ada Aili Karisma Nanyanya Mau tanya dong Kalau parfum buat cewek Yang masih kuliah Atau masih mudaan lah Ya Mudahan Mudaan lah ya Hehehe Cocokan mana ya Di antara semua ini La Viebelle Coco Chanel Radakiss Lovely by Jessica Parker Atau Anna Sui Eh banyak banget pilihannya Dan di antara semua ini Mana yang wanginya awet Soft Fresh Makasih sebelumnya Well Wow Banyak ya Kalau gue langsung Langsung gue liat gitu Kayaknya sih Karena masih mudaan Terus gue anggap Lu pengen belinya tuh Jangan ngeberatin dompet Orang yang lebih tuaan Atau Gebetan Atau pacar Atau gimana So I think Lovely by Jessica Parker Is nice Dari segi Price wise Dan terus wanginya Dan katanya yang punya sih Kebetulan Ada yang punya juga Gue belum punya So katanya wanginya tuh Lumayan soft and fresh Gitu Dan wanginya Hmm Kekinian lah Sementara kalau Anna Sui Itu lumayan cepet hilang Aromanya Yang gue punya ya Yang Gue gak tau deh Pokoknya Tapi setau gue sih Dari review-review Yang gue baca di Fragrantica.com Gitu Mostly orang bilang Ya Anna Sui Gak terlalu awet Tapi gue gak tau Mungkin ada yang Edisi tertentu Mungkin awet juga I'm not sure about that Sementara untuk La Vie Belle Coco Chanel And Prada Kiss Itu termasuk yang range Harganya tuh Sedikit di atas Jadi Di antara tiga itu Gue rasa Semuanya Aromanya awet kok Kalau Coco Chanel Ini Hopefully yang dimaksud Adalah Coco Chanel Mademoiselle Karena buat anak muda Kalau Coco Chanel Doang Wanginya Agak terlalu Lebih Intense Gitu So ya Pilihan pertama gue Adalah Lovely By Jessica Parker Wanginya Soft Awet Dan fresh I think And sweet Of course Itu Itu aromanya Pada sweet 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 And sweet Oke Itu aja kayaknya Kalau masih kurang Puas Dengan jawaban gue Leave your comment again Terus yang ketiga Dari Teja Putri Solihan Ini kalau gak salah Yang tempoh hari Dapet giveaway Dari gue deh Kepo Nonton vlog Mak pernah liat Anak-anaknya aja Mak single parent kah Maaf ya mak Kepo abis It's okay Iya Seperti kayaknya Pernah gue bahas Di video-video gue sebelumnya Karena suami gue Orang yang gak pengen Exist di dunia maya Bahkan dia gak terlalu Mendukung gue Di awalnya gue Nongkrong di depan kamera Dengan muka terbuka Cey lah Jadi gue harus Pake cadar gitu Jadi Iya Gue gak pernah Ngobrolin dia Dan itu suara berisik Apa sih Gue gak pernah Cerita Seputar Kehidupan pribadi gue Dengan suami gue Tapi No Gue bukan single parent Gue masih Statusnya istri Seseorang Dengan anak dua Ya I think that's all Mungkin Kalau untuk footage-footage Pun pada saat Ada keluarga gue Biasanya gak terlalu Gue share gitu Karena Ya It's me It's my channel Ya Kecuali kalau emang Ada Relevansinya So Maybe one day I'm not sure Terus yang keempat Ada dari Lia Evanda Sorry banget Kalau jadinya video ini Kembali panjang Karena gue berusaha Untuk menjawab-jawabin Dengan Cara gue Anyway Kak Dewi Kapan pertama kali suka makeup Tadi sama pertanyaannya Sama Galuh Patrick BTW Galuh Kapan bikin channelnya ya Tolong ya Bikin ya Lo gila Karya lo keren-keren banget Sayang Gak di share Ke dunia YouTube kita Anyway Lia Evanda Sama pertanyaan yang pertama Kenapa suka sampai koleksi segitu banyaknya Belajar makeup dari mana Sampai tahu istilah permekapan Koleksi segini banyaknya Ya karena Makeup-makeup ini Kalau yang bentuknya Press powder Sebenernya kan Jangka waktunya tuh 2 tahun Biasanya sih Expired date-nya Tapi gue gak begitu ngacu ke sana Yang penting Dia itu Aromanya gak berubah Teksturnya gak berubah Pigmentasinya gak berubah I think untuk Press powder Lebih sedikit aman Sementara That's why Kayak blush on MAC gue Masih segambreng gitu Karena itu emang gue koleksi gitu loh Dan kayak Eyeshadow masih segambreng banyak Sementara lipstick-lipstick Ya karena lipstick gitu loh Kayaknya begitu Ngeliat Ah gue pengen ini Begitu keluar ada Yang baru tuh Gue pengen warna-warna Yang lucu-lucu itu dulu ya Waktu gue Honornya masih lumayan numpuk Tapi kalau sekarang Ya gue lebih Pengen sharing yang Kira-kira orang Juga penasaran Terus yang Ya buat Pelajaran kita Sama-sama lah Terus Kenapa Udah koleksi segitu Baiknya Namanya koleksi Kalau cuma punya satu dua Namanya bukan koleksi dong Gak sih Ya udahlah Jangan diikutin Ya Kalau emang Baru belajar Tapi gue rasa Kalau lo baru belajar Lama-lama lo suka Lo akan lama-lama Akan nyomot Satu-satu Di masing-masing kontor Dan jadi ya banyak Terus Belajar makeup Dari mana sampai tahu Istilah permekapan Wah gila Gue belajar makeup tuh Dari mana-mana Pertama dulu Udah pasti lewat Google Karena dulu Kuota Youtube gue Sangat-sangat-sangat-sangat Minim Jadi gue pertama Belajar dari Google Gue searching How to How to Dan how to Terus gue beli buku-bukunya Buku-buku tentang dandan Biasanya yang dari luar negeri gitu sih Kalau yang dari lokal Kadang ngasih ilmunya Suka separoh-separoh Dan Gak terlalu spesifik Tentang produknya Atau bahkan terlalu spesifik Tentang produk tertentu Karena dia adalah sponsornya So Gue banyakan beli buku-buku Yang how to do makeup Kayak Bobby Brown Yang kayak gitu deh Terus Ya Untuk istilah permekapan Somehow Kalau lo biasa pake Somehow Kalau lo biasa liat Jadinya Nge gitu loh Kayak Ya kayak gini kan Lip cream Ya gitu Terus apalagi ya Kayak kuas-kuasnya gitu Biasanya jenis kuas Ya ada yang tapered brush Ada yang slanted brush Karena bentuknya slanted Miring Jadi dia slanted brush Ya lebih kayak Kebiasaan aja gitu Oke This is a slanted brush Terus ada yang blending brush Yang memang fungsinya untuk blending And so on And so on So Ya Karena Sering Mungkin juga sering Nontonin channel orang Jadi pada saat dia ngomong itu Terekam di otak gue Yosefin Underscore GM Tadi Lia Underscore Evanda Yang kelima Yosefin Underscore G GFM Apa target yang ingin dicapai Sampai akhir tahun ini Actually gue udah berhenti Untuk memberi diri gue target Karena target gue adalah Satu-satunya Bukan satu-satunya sih Adalah anak-anak gue Main goals Dalam hidup gue Saat ini adalah Anak-anak gue Ya of course Intinya nanti Targetnya akan Anak-anak gue Sementara untuk channel ini Target gue sebenernya Gue gak mencari Viewer Atau subscriber Yang pengen Yang banyak melimpah ruah Tapi gue pengen Ya pengen Sharing Pengen punya Kesepahaman Atau pengen Kesenangan Sama-sama Dengan orang Di luar sana Yang gue gak kenal Mudah-mudahan Jadi lebih merasa Kenal Dan ya Sebagai emak-emak Daripada cuman Berkutat Hanya dengan Anak dan dapur Dan Urusan anak So Gue rasa This is Me Inilah kesempatan Gue untuk Jadi diri gue Untuk sharing Kesukaan gue So ya Sama Merk lipstick Eyeshadow Fondi lokal Apa yang paling Gue suka Merk lipstick Lokal Yang paling Gue suka Hmm That's kind of hard You know Karena gue gak terlalu Banyak nyoba Merk lokal So far Gue ngerasa Mirip-mirip Nih dia lagi Dia lagi Ntar dulu Lipstick agak susah Karena banyak Untuk Eyeshadow Lokal Itu adalah Ines So far Ines yang Pro palette Ataupun Yang lebih Naturalnya itu Gue suka banget Fondi lokal Apa yang Paling Gue suka Gue belum nyoba Yang makeover Sebenernya Gue penasaran Sama makeover Kalau so far Si yang gue suka Yang HD Dari LT Pro Of course Yang udah nonton Video gue Awal-awal Gue sering banget Seneng banget Nemuin si Foundation itu So far Masih menjadi Favorit gue Untuk lokal Han Kalau untuk lipstick So far Kayaknya gue Masih suka Si SK Gue suka Si SK Karena teksturnya Lebih cair Tapi dia Ngikat Dan Warna-warnanya Lebih cenderung Kekinian Terus Sama Zam Sebenernya gue Suka Cuman ada Beberapa Beberapa Warna Yang di kulit gue Agak hit and miss So ya Untuk Brand lokal Kayaknya itu Terus Vivint Yang ke-6 Vivint Dot Naira Mak Sejak kapan Suka koleksi Parfum Dari jaman SD Parfum Favoritnya Apa Banyak Dan kenapa Ya karena gue Koleksi banyak Jadi gue Parfum Favorit Termasuk Banyak banget Kalau gue Harus pilih Mungkin Top 5 Kayaknya gue Udah bikin Videonya Mudah-mudahan Gue nemu Videonya Dan bisa gue Taruh linknya Di bawah Tapi banyak banget Parfum Favorit gue Kalau Parfum Lokal Yang disuka Apa So far Gue gak pernah Yang Yang Nyantol Di gue Adalah Yang dikasih Dari Si Rido Tempoh hari Gue dapet Grace Dari Anggun Itu Untuk Parfum Lokal Menurut gue Udah Bukan Itu Bukan Parfum Lokal So It's a Good Thing Terus Ya Itu Sori Ya Kalau Untuk Yang Favorit Soalnya Banyak Banyak Saat Ini Gue Lagi Suka Yang Miss Dior Sering Banget Gue Pake Lately Sama Apa Ya Oh Gue Lagi Suka Bath and Body Works Lately Terutama Yang Tutti Dolci Ini Karena Wangi-wangi Gorman Gitu Terus Yang Ketujuh Meka Underscore ORZ Kalau Beli Parfum Dimana Sih Dimana Mana Mostly Gue Gak Disponsori B18 Oh Iya BTW B18 Lagi Renovasi Pas Gue Pulang Dari Mudik Gue Tempoh Hari Ke Pim Habis Belanja Buat Anak Anak Terus Gue Agak Renovasi Terus Kalau Online Biasanya Gue Beli Di Apa Ya Namanya Rumah Parfum Gue Lupa I think Rumah Parfum Pernah Bukan Biasa Gue Pernah Beli Disitu Terus Habis Itu Biasanya Yang Lebih Sering Gue Di Depo Parfum Karena Di Antara Semuanya Dia Yang Harganya Lebih Murah Dan So far Kualitasnya Oke Tapi Pilihan Yang Gak Terlalu Banyak Sayang Banget Buat Orang Depo Parfum Mungkin Yang Nonton Video Gue Berharap Dia Bikin Semacam Sands Bird Atau Apa sih Sandbird Yang Diluar Sana Jadi Kayak Kita Berlangganan Dalam Sebulan Dalam Berapa Bulan Kita Bayar Dikasih Vial Vial Nanti Kalau Buat Yang Udah Member Gitu Kasih Diskon Untuk Beli Parfum Gue Rasa Itu Lucu Buat Menggemar Parfum Kalau Beli Vial Vial Yang Kecil Kecil Doang Kadang Gue Gak Begitu Suka Pengen Itu Yang Vial Tapi Jangan Yang Kemasan Yang Biasa Yang Kayak Sandbird Yang Bisa Semacam Atomizer Langsung Yang Disemprot Mau Gue Banyak Ya Anyway Untuk Parfum Parfum Terus Yang Kedelapan Ada Fadila Fadil Fadila Underscore Fadil Apa Reaksi Keluarga Pas Tahu Mbak Bikin Video Youtube Reaksi Keluarga Yang Mana Kalau Suami Gue Awalnya Dia Sangat Tidak Mendukung Sekarang Udah Mulai Cuek So Yaudah Terserah Lo Yang Penting Jangan Bawa Anak Anak Kayaknya Jadi Yaudah Gede Juga Tanggung Jawab Ada Di Gue So Dia Cuman Kasih Warning Warning Jangan Terlalu Gimana Gimana Dan Gimana Tapi It's Me Yang Menanggung Semuanya Adalah Gue Terus Kalau Dari Segi Keluarga Siapa Kalau Misalkan Dari Keluarga Inti Gue Misalkan Dari Bokap Gue Bokap Gue Kayaknya Udah Mulai Ngeliat Ngapain Gue Ngomong Ngomong Sendiri Di Kamer Tapi Dia Nggak 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 Ngebahas Dan Nggak Nge-mention Sementara Kakak Gue Lebih Ke Mereka Juga Namanya Cowok So What Tapi Lebih Ke Jadi Dia Malah Jadi Ikutan Tertarik Untuk Dandan Yang Tadinya Modal Lebih Cakep Dari Gue Tapi Jarang Dandan Tapi Setelah Melihat Glam Dewi Dia Jadi Ikut Penasaran Bahkan Dia Punya Produk Lebih Bagus Bagus Dari Gue Terus Untuk Keluarga Extended Maksudnya Yang Lebih Luas Lagi Ya Biasalah Keluarga Gue Orang Makassar Tukang Nyelah Jadi Ujung Ujung Wih Glam Dewi Habis Upload Oh My God Tapi Yaudahlah Buat Lucu-lucuan Aja Tapi Seru Aja Sih Buat Gak Ada Masalah Buat Keluarga Gue Anyway Itu Yang Dari Catatan Gue Terus Apalagi Ya Kalau Tempoh Hari Gue Sempet Baca Sorry Belum Sempet Gue Balesin Komen Komen Nya Niat Untuk Jual Preloft Untuk Produk Kesukaan Gue Daripada Nanti Expired Actually Kayak Kalau Lipstick Itu Sebenernya Sayang Ya Kalau Dia Expired Cuman Ada Memang Beberapa Produk Yang Gue Hold Hanya Untuk Bisa Melihat Gue Swatch Suatu Saat Gue Bisa Menemukan Warna Yang Sama Bisa Gue Ambil Ayo Aduh Gila Badan Gue Gede Banget Like This One Ini Udah Lama Banget Ini Dari Gue Lupa Ini Waktu Jaman L'Oreal L'Oreal Ini Lama Banget 110 Toffee Cream Ini Bener Bener Cuman Buat Gue Swatch Ini Udah Tinggal Dikit Karena Gue Suka Banget Warna Dusty Dulu Susah Banget Tapi Warnanya Mirip Amma Baju Gwe Matching Gitu Baju Gwe Terus Dusty Pink Yang Justru Kesannya Tuh Sebenernya Gak Cocok Sama Warna Kulit Gue Karena Dia Akan Jadi Pucat Pada Saat Gue Menemukan Warna Karena Gue Suka Banget Tapi Aromanya Masih Tetep Enak So Selama Dia Tungga Yang Sampai Mould Yang Sampai Berjamur Gimana Gimana Yang Kayak Gini Masih Gue Hold Sebagai Colektor Yang Pengen Untuk Referensi Warna Terus Kalau Tempoh Hari Yang Ada Yang Mawar Borjoa Borjoanya Sorry Banget Borjoanya Udah Gue Bagiin Ke Saudara Saudara Gue Sebagai Pre-love Dan Oleh-oleh Tempoh Hari Gue Pulang Kampung Karena Gue Gak Suka Sama Aromanya Dan Gue Sisain Tinggal Satu Biji Doang Karena Warna Diantara Semuanya Ini Warna Yang Daily Terus Kembali Buat Referensi Buat Referensi Warna Terus Referensi Tekstur Dan Sebagainya So Masih Gue Hold Satu Dan Masih Ada Beberapa Lipstick Lagi Yang Borjoa Yang Gedenya Apa Yang Batangan Biasa Yang Lipstick Biasa Juga Masih Gue Hold Satu Biji Jadi Untuk Kayak Gitu Biasanya Gue Declutter Atau Ya Dah Gue Lapihin Gue Kurang-kurangin Itu Ya Either Gue Kasih Kesaudara Gue Atau Ketemen Gue Atau Ya Gak Pernah Gue Buang So far Belom Atau Ya Stay Disitu Sebagai Referensi Gitu Kalau Untuk Jual Gue Orangnya Gak Gak Terlalu Telaten Untuk Motoin Satu-satu Untuk Jualan Terutama Untuk Preloft So Ya Itu Si Terus Apalagi Ya Untuk Harga-harga Parfum Atau Harga-harga Produk Kalau Memang Gue Masih Punya Bon Atau Gue Lumayan Telaten Untuk Nyari Infonya Dalam Arti Gue Tiba-tiba Pas Nyeri Ada Harganya Ya Udah Gue Pasang Disitu Tapi Intinya Kalau Gue Gak Menulis Ada Harga-harga Barang Disitu Ya Berarti I'm not Sure Berapa Harganya Atau Bonnya Udah Ilang Atau Memang Di Bonnya Itu Gak Jelas Keterangan Produk Yang Mana So Daripada Gue Menyesatkan Lebih Baik Gak Gue Taruh Info Harga I Think That's All Untuk Seputar Q&A Mudah-mudahan Gak Ada Pertanyaan Yang Kelewat Kalau Emang Masih Ada Pertanyaan Lain Boleh Di Leave Your Comment Down Here Nanti Mungkin Bakalan Dibikin Versi Kedua Dari Q&A Yang Udah Lama Banget Ketunda Maaf Ya I think That's All Thank you So Much For Watching Gue Berencana Untuk Bikin Video Satu Lagi Hari Ini Semoga Sukses Ya Have Fun With Your Weekend Or Weekdays Or Anytime When You Watch This Video So Bye Bye Bye